Intro Setulur semua Tentu setulur semua sudah tidak heran dengan outfit yang saya pakai Karena beberapa tayangan sebelumnya saya juga memakai outfit seperti ini Nah kali ini saya ada di Watu Gajah, Desa Girijati, Panggang Gunung Hidul Ada apa? Dan bagaimana ceritanya? Ayo kita lanjutkan perjalanan Salam setulur semua Ketemu lagi dengan Tete Rizki di Dulan-Dulan Bersama Jayakarta News Channel Kita hari ini ada di situs Gembirawati Dimana dulu situs ini adalah Bisa setulur semua lihat Situs ini dulunya adalah pesanggerahan Ayo kita lihat Wow Indah sekali tempat ini Saya tidak bisa berkata-kata lagi Speechless Ya Kegaguman saya Menjadikan saya Tidak bisa berkata-kata Tempat yang Indah Sejuk Dan Tenang sekali Saya lewati setapak demi setapak Dengan sangat hati-hati Dengan kegaguman saya Maka Tidak lupa Saya berucap syukur Ya Tuhan Keciptakan Suasana seperti ini Ayo Kita Kulon-luon dulu Supaya Kedatangan kita Diterima Oleh Siapa saja Yang Menghuni tempat ini Sedulur semua Tahu Pantai Parangkritis Ya Betul Candi Gembirawati Terlepak Di atas Pantai Parangkritis Dan Memang Tidak Semua Orang Tahu Tentang tempat ini Karena Memang Tempatnya Yang Sedikit Tersembunyi Candi Gembirawati Lebih tepatnya Disebut Pesanggerahan Dibangun Pada masa Matalam Islam Oleh Sultan Mengkubwono II Yang Memerintah Pada tahun 1792 1828 Hingga 1828 Masehi Setelur semua Melihat Kondisinya Terawat Tapi memang Pesanggerahan Ini Kecil ya Dibandingkan dengan Candi Ataupun Pesanggerahan Lain Tetapi Jika Kita melihat Mungkin ya Mungkin belum Semuanya Tergarap Karena kita lihat Lahannya Cukup besar Dikelilingi Oleh Hutan Seperti hutan Ya Seperti hutan Pohon-pohon Besar Dan Ini pohon Pastilah Umurnya Sudah Sudah Puluhan Tahun Jadi memang Kalau Melihat Lokasinya Ini adalah Tempat Untuk Ya Biasa Dipakai Untuk Bersamadi Ayo Kita lihat Selanjutnya Candi Gembirawati Berbentuk Teras Yang Membujur Dari Barat Ketimur Dan Menghadap Ke arah Selatan Jadi Kalau kita Berada Di atas Candi Kita bisa Melihat Laut Itu Dengan Sangat Laluasa Soalkan Amangkubono Kedua Sepertinya Memang Hobi Membangun Pesanggerahan Di luar Keraton Terbukti Ada beberapa Pesanggerahan Yang Dibangun Nah Pesanggerahan Gembirawati Atau Candi Gembirawati Ini Juga Demikian Dibangun Sebenarnya Tidak Jauh Dari Keraton Ngayuk Jokarto Arti Nengret Tetapi Karena Tempatnya Yang Sedikit Tersembunyi Maka Maka Kadang Kadang Membuat Orang Tidak Ngerti Dan Ya Banyak Banyak Orang Yang Menganggap Bahwa Ini Tempat Yang Menyesatkan Begitu Menyesatkan Dalam Artian Karena Tempatnya Ada Di Wilayah Administrasi Gunung Kedul Tapi Mendekati Ke Wilayah Bantul Jakarta Setelur Semua Disini Juga Bisa Kita Lihat Adanya Satu Tempat Untuk Berdoa Memang Tempatnya Memang Sekali Lagi Saya Sampaikan Tadi Bahwa Tempatnya Kecil Tidak Begitu Luas Tapi Enak Dipakai Untuk Berdoa Konon Ceritanya Tempat Ini Sudah Ada Bangunan Atau Situs Warisan Mataram Kuno Bercorak Hindu Yaitu Gua Pertapaan Surocolo Dan Sendang Beji Maka Itulah Yang Menjadi Salah Satu Sebab Pesanggerahan Ini Dibuat Karena Aura Mistis Yang Sudah Ada Di Tempat Ini Indah Itu Yang Saya Lihat Di Situs Gembirawati Udaranya Yang Sejuk Menambah Kian Kerasan Untuk Tetap Di Sini Sampai Ketemu Di Tulan-tulan Berikutnya Salam Sini 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 Terima kasih.